Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life Bapak Ibu tanpa terasa kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2023 Dan memasuki tahun 2024 Untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Masmur 90 ayat 12 Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dalam perikop atau ayat yang baru saja kita baca Kita belajar untuk melihat bahwa Masmur mengajarkan kita hal yang penting Bagaimana kita bisa berhadapan dengan waktu Saudara setidaknya ada tiga hal yang dapat kita renungkan dari bagian ayat ini Sebagai refleksi bagi kita sebelum kita meninggalkan tahun 2023 Hal yang pertama yang bisa kita pelajari disini adalah menghitung hari-hari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Menghitung hari-hari ini bukan hanya sekedar menghitung jumlah hari yang telah kita lewati Tapi ini lebih banyak berbicara tentang panggilan kita untuk merenungkan secara mendalam Tentang bagaimana kita menggunakan waktu-waktu atau hari-hari yang sudah kita lewati Kita bisa merenungkan bagaimana hari-hari yang kita lewati Apakah kita melakukan hal yang tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan Atau apa yang bertentangan dengan itu Kita bisa melihat bagaimana hari-hari yang kita lewati itu bisa menjadi berarti dan berharga Jika kita merenungkan setiap momen yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita Ayat ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menghitung setiap hari Sebagai anugerah dan kesempatan Apakah waktu yang kita gunakan telah kita gunakan dengan efektif Baik untuk pertumbuhan pribadi kita, pertumbuhan rohani kita Atau dengan hubungan kita, dengan sesama kita Atau mungkin dengan panggilan kita, karir kita Atau bagaimana kontribusi kita bagi orang lain dalam menggunakan waktu Hal ini mengajarkan kita untuk mengevaluasi kembali Mengingat kembali hari-hari yang kita sudah lewati Hal kedua yang bisa kita renungkan dari bagian firman Tuhan ini adalah Menumbuhkan kebijaksanaan Saudara, ayat ini menegaskan bahwa Merenungkan hari-hari atau waktu-waktu yang kita lewati Akan membawa atau menumbuhkan kebijaksanaan dari dalam diri kita Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Akhir tahun adalah momen yang tepat untuk menilai Keputusan-keputusan yang telah kita ambil sepanjang tahun ini Apakah keputusan kita adalah keputusan yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan Ataukah keputusan kita merupakan keputusan yang tidak tepat Atau tidak bijaksana Atau bahkan bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki Apakah ada pelajaran-pelajaran penting dari kesalahan-kesalahan yang kita buat di tahun ini Mungkin ada begitu banyak kesalahan yang kita buat Baik secara sengaja Maupun tanpa sengaja Artinya kita tidak memperhitungkan itu sebagai kesalahan Tapi setelah kita melewatinya Kita mengevaluasi, kita menemukan ternyata ada begitu banyak hal Yang telah kita lakukan Yang telah kita, keputusan-keputusan yang sudah kita ambil Ternyata merupakan keputusan-keputusan yang salah Dari sini sebenarnya kita bisa mengenali area-area mana Di mana kita dapat bertumbuh di dalam kebijaksanaan Khususnya untuk hal-hal yang kita mengenali Bahwa itu adalah kesalahan-kesalahan kita Kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu Sehingga kita menjadi orang yang lebih bijaksana Dalam mengenali langkah-langkah kehidupan kita Hal ketiga yang bisa kita pelajari Bapak Ibu dari ayat ini adalah Mengevaluasi prioritas kita Kata menghitung hari Ini juga bisa berarti merenungkan Apakah kita telah menentukan prioritas kita Untuk hal-hal yang benar-benar penting di dalam kehidupan kita Ataukah justru kita mengesampingkan hal-hal yang penting Bahkan sebaliknya Kita lebih memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita dapat mengevaluasi apakah Kita telah memberikan waktu dan perhatian kita yang cukup Bagi hal yang penting Seperti Tuhan Keluarga Orang-orang sekitar kita Kesehatan kita Dan yang paling penting Pertumbuhan rohani kita Apakah betul kita sudah memprioritaskan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Refleksi ini membantu kita untuk memperbaiki fokus kita Atau prioritas kita Supaya hidup kita Lebih terarah kepada hal yang benar-benar Menjadi sangat penting Bapak Ibu Renungan Pagi hari ini mengajarkan kita Betapa pentingnya bagi kita untuk mengevaluasi kehidupan kita Kita harus menyadari setiap momen yang kita lewati sebagai anugrah Dari Tuhan dan juga kesempatan Untuk bisa berkarya bagi Tuhan Ini bukan hanya Mengingat Momen-momen itu saja Tapi kita juga Bisa melewati Momen-momen itu dengan Perenungan yang mendalam Kita tahu betul apa yang kita ambil Kita tahu betul prioritas-prioritas yang kita utamakan dalam kehidupan kita Sehingga setiap hari yang kita lewati Merupakan hari-hari yang Bermakna Karena kita melewatinya dengan kesadaran penuh Dan keputusan-keputusan yang kita ambil Bukanlah keputusan-keputusan yang reaktif Tapi keputusan-keputusan yang dipikirkan secara mendalam Dengan anugrah dari Rauh Kudus Kita diberikan hikmat Supaya mendalami semua keputusan-keputusan kita Sehingga pada saat kita mengambil keputusan itu Kita bisa mengambil keputusan yang terbaik Sudara Sudara Momen ini Mari kita mengevaluasi keputusan-keputusan kita Dan juga prioritas kehidupan kita Amin Sudara Mari kita ambil waktu sejenak Untuk merenungkan firman Tuhan Yang baru saja kita dengarkan ini Sudara Sudara Dalam Momen Memasuki Tahun baru Dan meninggalkan tahun ini Kita untuk Kita diingatkan kembali Untuk mengevaluasi Kehidupan kita di tahun ini Apakah Sudara Dapat melihat anugerah Tuhan Di dalam tahun ini Apakah Sudara Memiliki kesalahan-kesalahan Yang darinya Sudara bisa belajar Banyak hal untuk lebih meningkatkan kebijaksanaan Sudara Atau apakah Sudara Sudah menentukan prioritas Yang penting bagi hidup Sudara Ketika Sudara Melewati Tahun ini Mari Sudara Kita ambil waktu sejenak Untuk mendoakan hal tersebut Berdoa meminta anugerah Tuhan Melalui roh kudus Untuk memberikan kepada kita Kemampuan Untuk bisa mengevaluasi kehidupan kita Sehingga kita dapat bertumbuh Di dalam kebijaksanaan Selamat menikmati Selamat menikmati Sudara Marilah kita bertumbuh Di dalam kebijaksanaan Kita memperhatikan Setiap waktu yang kita lewati Sebagai anugerah dari Tuhan Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Berdoa Ya Tuhan Alam Bapak kami Yang bersyukur Buat kasih dan setiamu Kepada kami Terima kasih Buat penyertaanmu Khususnya Penyertaanmu Dalam kehidupan kami Selama tahun ini Tuhan Kami percaya Ada begitu banyak anugerah Yang sudah Kepada kami Tuhan Bahkan sampai saat ini Kami boleh hidup Itu karena Pemeliharaanmu Dalam hidup kami Bapak Sekarang kami akan Masuki Tahun yang Baru Tuhan Kami mempersiapkan hati kami Dalam momen-momen Akhir dari Penghujung Dari tahun 2023 ini Tuhan Ajar kami untuk Mengevaluasi kehidupan kami Supaya kami menjadi Orang yang bijaksana Orang yang bisa Belajar dari kesalahan-kesalahan kami Dan kami bisa mengambil Keputusan-keputusan yang terbaik Dan memprioritaskan Hal-hal yang benar-benar penting Bagi kehidupan kami Sehingga kehidupan kami Di dalam dunia ini Bukanlah kehidupan yang sia-sia Bukanlah kehidupan Yang tidak bermakna Sebaliknya Biarlah Keputusan-keputusan kami Itu menggambarkan Bagaimana kehidupan kami Adalah kehidupan yang bermakna Kehidupan yang sesuai Dengan kehendakmu Tuhan Sehingga kehidupan kami Bukan hanya Berguna bagi orang sekitar kami Atau berguna bagi diri kami Tapi yang lebih penting Kami bisa berjalan Sesuai dengan Apa yang engkau rancangkan Bagi kami Kami bisa hidup Sesuai dengan jalan kehidupan Yang telah engkau Tuliskan bagi kami Tuhan Terima kasih Bapak Kami menyerahkan kehidupan kami Dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Sekali berdoa Dan mengucap syukur Kepada Bapak Surgawi Haleluya Amen Amen Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Demikian rendungan kita Pada pagi hari ini Selamat mempersiapkan diri Sudara Memasuki tahun yang baru Dan Tuhan Yesus Memerkati kita Di tahun yang baru Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih Tuhan Yesus